Halo semua, selamat datang di Bax Kitchen Kali ini kita akan membuat kue pukis Pertama ke dalam wadah masukkan 2 butir telur Tambahkan 150 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanila Satu bungkus kental manis setara dengan 37-40 gram Kemudian mixer semua bahan Kalau mau diaduk dengan hand whisk juga boleh Dikocok sampai telurnya sedikit mengembang dan pucat Kurang lebih sampai adonannya terlihat seperti ini, udah cukup Lanjut masukkan sebanyak 230 gram tepung terigu protein sedang Dimasukkan bergantian dengan 320 ml santan Yang dibuat dari 2 bungkus santan instan ditambah air Masukkan bahan kering dulu sambil diayak Ini saya masukkan sepertiganya dulu Kemudian mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur Lalu masukkan santan dan mixer lagi dengan kecepatan rendah Sesekali boleh rapikan pinggiran wadah dengan spatula Supaya tepung yang menempel akan gampang tercampur dengan adonan Dan lanjut mixer dengan kecepatan rendah Dan lakukan begitu seterusnya Masukkan tepung bergantian dengan santan Kalau adonan sudah tercampur, matikan mixer Lalu masukkan 1 sendok teh ragi instan Dan ini diaduk dengan spatula sampai tercampur Kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan Dan ini boleh lanjut diaduk sampai tercampur rata Dan untuk kekentalan adonan seperti ini Lanjut boleh tutup dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam Dan setelah kurang lebih 1 jam didiamkan Adonannya akan terlihat berbusa Diaduk-aduk dulu sebentar supaya busanya sedikit berkurang Dan nanti hasil dari rongga-rongga di kue pukisnya ini halus Kemudian boleh pindahkan adonan ke gelas takar Supaya lebih mudah dituangkan untuk dicetak Dan untuk adonan yang saya dapat disini sebanyak 900 ml Lanjut oleh si cetakan yang sudah dipanaskan sebelumnya Dengan margarin tipis-tipis Di bawah cetakan saya ada kasih tatakan besi Jadi gunakan api sedang untuk memasaknya Kalau tidak pakai tatakan besi harus gunakan api kecil Supaya di bawahnya ini tidak cepat gosong Kemudian tuangkan adonan setinggi 3 per 4 dari cetakan Karena ini akan sedikit mengembang ketika kita masak Kalau semua lubang sudah terisi Boleh langsung tutup dan masak sampai permukaannya kering Setelah permukaan kue pukisnya kering Tanda kue pukisnya sudah matang Segera angkat dan keluarkan dari cetakan Dan lanjut masak sisa adonan Untuk caranya sama seperti sebelumnya Untuk satu resep saya dapat 20 piece Jadi pas 2 kali masak Dan ini opsi kalau mau selagi panas Boleh langsung dioles dengan margarin Supaya permukaannya tidak gering Lanjut boleh kasih topping Ini saya pakai darat coklat yang dilelekan Dicelupkan seperti ini Dan celupkan lagi ke toppingnya Ini saya pakai meses Yang ini kacang tanah Dan ada lagi yang saya pakaikan keju parut Untuk hasilnya ini cakep Kalau sudah dikasih topping seperti ini Mirip dengan kue pukis KFC Dan untuk teksturnya Ini lembut banget Moise Untuk rasa manisnya pas Ditambah dengan topping yang bikin lebih enak Jadi untuk resep ini Silakan dicoba di rumah Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih